Sejumlah permasalahan selama arus mudik lebaran jadi perhatian pemerintah untuk mengevaluasi arus mudik mendatang. Selain infrastruktur, masih kurangnya rekaya selalu lintas dianggap jadi salah satu sebab. Mengapa kemacitan panjang terjadi? Insiden belasan pemudik yang meninggal lantaran terlambat dievakuasi saat macet parah di Tol Brebus kemarin pun menjadi perhatian pemerintah. Karena ini kenaikan hampir 40 persen. Kebaik mobil, pribadi, sepeda motor, saya juga baru tahu bahwa di Indonesia ini per hari itu bisa di atas 200 ribu sepeda motor yang keluar, baru per bulan berapa puluh juta. Saya kira ini juga kalau jalannya tidak diperpanjang, yang bangun jalan kan nggak bisa kayak anak nasi, paling nggak 2 tahun, 3 tahun. Mudah-mudahan ini ke depan akan semakin bagus karena kompeten Pak Jokowi untuk mempercepat diregulasi, mempermudah pembangun jalur tol, double track, kemudian tol laut. Selanjutnya pemerintah akan fokuskan percepatan pembangunan infrastruktur, diantaranya proyek jalan tol trans Jawa. Untuk mengimbangi kenaikan angka pemudik yang pasti meningkat tiap tahunnya. Saya kira kalau PR besar itu ya PRnya ini PR semburi hidup ya. Jadi perbaikan terutama ya kalau lintas angkutan jalan itu adalah perbaikan pembuatan jalan-jalan baru atau jalan tol atau apa yang trans Jawa. Ini yang menurut saya juga satu PR yang besar. Menteri Perhubungan mengklaim berbagai antisipasi yang disiapkan pemerintah selama arus mudik 2016 berjalan lancar. Meski demikian evaluasi menyeluruh akan segera digelar. Usaya arus balik lebaran akhir pekan ini. Rizka Ramdhani, Irfan Maulana melaporkan untuk NET.